Sementara itu pemirsa Masjid Istiqlal menggelar sholat gaib untuk pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang wafat terkena serangan Zionis Israel. Sholat gaib digelar untuk mendoakan almarhum Ismail dan pejuang Palestina lainnya yang gugur. Masjid Istiqlal menggelar sholat gaib untuk mendoakan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang wafat terkena serangan Zionis Israel di Iran beberapa hari lalu. Dipimpin Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, sholat gaib digelar usai pelaksanaan sholat jumat. Selain diikuti ribuan jemaah, sholat gaib turut diikuti Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhari Al-Syun, serta Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Burujerdi. Suasana haru dan kusyuk menyelimuti pelaksanaan sholat gaib. Para jemaah mendoakan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh serta pejuang Palestina lainnya yang gugur karena serangan Israel. Karena itu, Istiqlal menisiatifi untuk melakukan berbagai macam kegiatan, terutama untuk pengumpulan dana untuk surat-surat kita di Palestina. Teman-teman bisa melihat di sekeliling Istiqlal penuh dengan player yang menghimbau kepada segenap masyarakat Indonesia, terutama di Jakarta. Mungkin sedikit artinya buat kita, tapi besar artinya buat mereka semuanya. Karena itu, mari kita berpartisipasi untuk menggalang dana dan sekaligus berdoa. Semoga peperangan itu segera berakhir. Selama 10 bulan terakhir, lebih dari 40 ribu warga Gaza wafat akibat serangan Israel. Dengan 70 persen diantaranya adalah anak-anak. Masyarakat Indonesia terus menyatakan dukungan terhadap warga Palestina di Gaza, termasuk Masjid Istiqlal yang terus memberikan sumbangan bantuan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rizki Solehuddin melaporkan.